Kayak saat setelah balikan itu, masalah tuh sama-sama aja kan Jadi menurut gue, balikan itu gak perlu sih Lo udah ditutup, kenapa dibuka lagi? Yang ada lo malah nyakitin luka lo lagi Tapi itu tergantung orangnya lagi sih sebenernya Dari aku dulu ya, aku Ian, bekerja sebagai eksekutif di salah satu agensi Oke, halo aku Thaya, sekarang juga bekerja di agensi sebagai strategic planner Halo, nama gue Kak Ulp, gue sekarang bekerja di salah satu bank di BUMN Indonesia Halo, nama gue Reina, gue kerja di legal di salah satu perusahaan BUMN Indonesia Halo, gue Syafira, gue bekerja sebagai finance di salah satu startup di Jokarta Pertemanan kita tuh mencar-mencar Ada yang dari SD, dari SMP, ada dari SMA, bahkan ada yang dari kuliah Tapi pada akhirnya kita main bareng-bareng ya Jadi ya 6 tahun lah ya Kalau saya bareng-bareng 6 tahun Terima kasih Gue maafin sih, tapi agak revenge dikit aja Kenapa mau apa? Kayak, mikir gak ada gunanya gak sih? Kalau misalnya lo bales dendam terus gitu ya? Soalnya gini kalau bales dendam tuh lebih ke arah Kayaknya putus tuh gak selalu karena pihak satunya gak sih? Iya, iya, iya Jadi kayak ada alasan dimana kayak emang keputusan bersama Atau mungkin malah gue nya yang salah atau gimana gitu kan Ya buat apa? Kayak untuk lead gue nya kayak susah gak sih kalau lo bales dendam? Iya sih, tapi emang memaafkan tuh bagus ya Bagus, tapi sulit banget Masalahnya sih Kalau lo diperlakukannya gak bener Kalau pas suatu Selama pacarannya juga ibaratnya toxic gitu kan Gimana caranya sih kita maafin? Itu kan butuh waktu yang panjang Lebih cepet apa? Bales dendam dong Tapi kayaknya bales dendam juga gak bisa Karena kayak lebih Apa yang dibalas? Terus juga menurut gue kalau bales dendam tuh jatohnya jadi kayak Ya buat apasih gitu loh Cuma dari pihak lo aja biar puas Gak wise menurut gue Kalo gue sih sebenernya lebih ke Mau maafkan Tapi Ada tapinya Tapi ada sisi Tapi ada sisi gue bales dendam ya Tapi bales dendam bukan yang kayak gue share Bukan cacimaki ya Bukan cacimaki ya Atau gue share yang Ya gitu lah ya Engga Aduh Siapa nih? Share isi chat Share isi chat gitu loh Tapi gue lebih bales dendam kayak Misalnya dia ngobrol ke temennya Misalnya sih gue puluh sama dia Atau gue gak jadi sama dia karena tau A sampai Z gitu Tapi gue bales dendam gue buktiin nih Setuju Omongannya dari si Salah Lo kan salah Gue gak kayak gitu Ini gue tunjukin nih Kalo gue sekarang seperti ini loh Gue lebih bales dendam kayak gitu Gue tunjukin ke mereka Kayak gitu Ini caranya nih kayaknya beda-beda ya kalo misalnya Saya sebagai penonton selama perjalanan percintaan kalian Dan Mungkin lo ceritain kali ya Lo Lo ada gak yang sampe lo tuh harus sampe kayak gitu Gua Mantan lo Engga sih Belum ada Belum ada sih Terus juga gue kalo misalnya disuruh pilih Kayaknya gue lebih ke arah Ya udah aja gitu Itu bukan yang kayak gue langsung hapus semua Karena menurut gue Sebenci-bencinya lo sama orang Se lo gak suka Sepahit-pahitnya Pasti kayak ada kenangan di setiap perjalanan lo bersama dengan dia kan Tapi setuju Cuma kadang-kadang itu Jadi kayak kadang-kadang sakit Ketika lo liat Tapi disatu sisi kayak Kan kangen juga ya Ini momen gue kayak gini Tapi bukan menjadi suatu hal yang lo harus liat setiap hari Nah itu poinnya sih menurut gue Kalo gue justru Gue pertama yang gue lakukan gue hapus semua Kenapa? Lo gak kangen gitu sama momen lo Nah justru untuk melupakan Kenangan yang ada dalam diri itu susah banget Apalagi dengan ditambah Masih ada kenangan yang misalnya di handphone Foto-foto yang lama gitu Itu jadikan membangunkan kenangan masa lalu gitu Membangunkan Membangunkan kenangan masa lalu Oke Abisnya di cek ya apakah benar Atau berbohong Gue arangnya tuh blog banget ya Gue blog banget instagram Bahkan hal-hal yang gak pernah dipake pas kita pacaran misalnya Jaman sekarang Gue itu komunikasinya via whatsapp Lain udah gak gak gitu kan Tapi tetep aja lainnya gue blog Blah-blah-blah Tapi yang pasti banget gue lakukan itu Antara delete atau archive foto di instagram Hmm Itu kan Karena kalo misalnya lo masih ada kepikiran Kayaknya gue masih balikan deh Satu kali dua kali lagi Jadi kayak gak Itu foto Itu gue masih di archive Iya bener Tapi kalo udah kayak Oke i've had enough Baru gue delete Delete beneran Gue paham tuh bagian yang lo ngapusin Photo file di instagram Lo archive Tapi kenapa sampe harus nge-blok Iya Karena gue suka bingung ya Maksudnya kalo lo nge-blok gitu ya Apalagi kalo lo tipe ke Reina Yang nge-blok semua social media Semua komunikasi kayak Blast ilang Iya ilang Emang cara lo itu emang bener-bener lo nge-kal Itu cara gue sih Karena gue tau kalo gak gue blog Gue bisa hubungin lagi Hmm Cara lo nahan Cara gue nahan Cara gue nahan diriku sendiri Cara move on lo ya memang ya Lebih dari itu lagi nih kalo mau cara move on Kalo gue Kalo blog nomor kayaknya gue gak sampe situ Karena buat apa Kalo instagram mungkin gue blog Tapi kayak liat aja 3 hari kemudian Gue akan mau want to unbox Thank you Boleh mulai dari Reina Aduh Ini rebound man gue Terus berlanjut dengan panjang Cuman ya berarti membuktikan kalo sebenernya butuh rebound Kalo gue berarti Gue butuh rebound Tapi bukan cowok juga sih sebenernya kalo gue Apapun itu mau gue jadi Pergi terus pulangnya malam Atau gue pergi sama temen-temen gue Atau gue di kampus gimana Atau gue kerja banget Atau gue ketemu cowok Waktu itu Kebetulan Pas banget ketemu dia Yaudah Ya kan gue yang nal Iya makasih Fira Gak butuh sih Hah? Masa? Kederaan gak sih? Gak? 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 Jalan cuman kan depan kamera Lebih ke Gak butuh Ada aja Gitu loh Gak nyari Gak? Gitu Gitu Kita kasih sekarang Ada gak sekarang? Gitu 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 loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh lo pengen banget rebound ke siapa, ke seseorang, gue gak berarah kesitu gitu lho oke, sebenernya sih sebagai penonton, mereka kayaknya semua punya caranya masing-masing ya? kalo gue tergantung, move on tuh kan bisa move on sama pacar lo, move on sama gebetan kalo gue move on dari gebetan, gue beneran cut, bye setelah gue udah selesai, gue akan bye, gue gak akan coba balikan lagi, gak akan coba ngejar lagi, gue bakal bener-bener lupain gitu tapi kalo sama pacar, gue beneran bakal berusaha untuk bisa balikan lagi sih sebisa mungkin sebenernya kalo gue gak balikan, sebisa mungkin walaupun pas dijalanin kok ada sulit ya? pas dijalanin kok kayaknya gitu tapi sebisa mungkin sebenernya gak balikan, soalnya putus harusnya diem aja lo kalo gue balikan lagi kalo udah, kalo udah putus ya udah-udahan gitu karena harusnya kan lo ngomong putus tuh gak enteng pada dasarnya gue berprinsip untuk tidak mau balikan tapi kan nyatanya terjadi lagi gitu kan balikan lagi tapi setelah ini kayak gue tuh baru sadar aja kayak setelah balikan itu masalah tuh sama-sama aja kan jadi menurut gue balikan itu gak perlu sih lo udah ditutup, kenapa dibuka lagi? yang ada lo malah nyakitin luka lo lagi tapi itu tergantung orangnya lagi sih sebenernya tergantung orangnya lagi sih, soalnya kan tapi kalo gue melihatnya itu jadi membuat dia tuh tau limitnya tuh bisa didorong gitu karena sama orangnya sama kayak misalnya sama, justru dengan kita pergi orang itu bisa belajar dari hubungan kita terakhir itu sih karena setelah sama ada salah satu mantan gue yang setelah sama gue saat sama gue itu permasalahannya adalah orang ketiga terus orang ketiga terus tapi setelah sama gue dan gue pergi beneran ya dia jadi oh bagus gue paham banget yang ini sama soalnya mantan gue juga gitu nah iya kan kalo boleh jujur beda orang beda cara sih beda hubungan beda cara lagi ya gak? kan semua proses dan hasilnya kan sebenernya balik ke diri kita sendiri ya kalo hal yang paling bikin sulit dari move on tuh justru rasa marah dan emosinya bukan lebih ke arah kayak si pasangannya gitu gak melulu dia terus kok gitu lebih ke arah mungkin gue juga marah sama diri gue sendiri mungkin kayak kenapa ee during hubungan gue sama dia gue begini ya gitu apa ini yang nyebabin gue harus Risa justru move on dari penyesalan-penyesalan atau mungkin dari kemarahan-kemarahan itu yang bikin lama bukan move on dari orangnya justru itu yang nyangkut gitu buat orang masing-masing gitu karena walaupun ya ada jeleknya atau mungkin kebanyakan jeleknya dan hasilnya kurang oke juga tapi kita milih buat berhubungan sama orang itu kita ngejalanin sama orang itu ya kita belajar juga gitu jadi itu yang ya ini prosesnya juga gak gampang ya untuk nyampe pikiran kayak oh kayak gini ya ternyata move on gitu kan ya tapi setelah ngeliat banyak pengalaman dan proses-proses selama ini ya lebih enak sih seperti itu ya kalo dari gue gitu jadi untuk ngilangin emosinya itu dengan pelan-pelan ya memaafkan segala kesalahanmu dan kesalahan dari diri gue atau dari dia atau selama dulu kita berhubungan tuh sebenernya better kayak gitu sih kalo gue mungkin gue baru nemu caranya tuh baru ya setelah ada lah gue banyak banyak saat dimana gue sekarang mendekatkan diri dengan diri gue sendiri gitu mengetahui diri gue sendiri tuh gimana dan ini sih yang ngebantu gue banget ada kata-kata dari psikolog gue baru banget nih kayak baru 2 hari lalu gue counseling terus psikolog gue bilang gini Rina dalam hidup itu ada hal yang perlu kamu tabung kamu cerna dan kamu buang sekarang gue jadi kayak oh itu sih cara yang terbaik seharusnya dulu di jaman-jaman kalo gue lagi galau atau apapun itu mungkin masa-masa buruk dalam hubungan kita hubungan gue dan mantan-mantan gue bisa gue buang misalnya kata-kata kata-kata toxic dari mantan gue lah yang ngomong tentang ya gue itu gak layak gue itu gak gak ya banyaklah kata-katanya gak bego dan lain-lain lah itu berarti dibuang terus kata-kata yang mengasih tau supportive-supportifnya itu berarti ditabung dan kata-kata yang untuk mengevaluasi diri gue sendiri misalnya kayak lo itu terlalu focus ke satu hal lo gak bisa untuk ngeliat satu hal itu bisa berjalan paralel gitu ya itu berarti gue harus cerna gue harus melihat lagi itu bener gak sih dan kalo misalnya itu bener gimana cara gue memperbaiki diri gue jadi sekarang cara untuk move on terbaik adalah mengetahui dan mengklasifikasikan kejadian-kejadian dalam hidup buruk-buruknya hubungan ke dalam 3 hal itu tabung, cerna, dan buang bagus nih ada teorinya gue suka ada teori nih kaitan pinter baru belajar pengalamannya lebih banyak oke kalo gue kalo lo gimana ya kalo gue mungkin lebih ke menyimpulkan ya kalo gue lebih ke arah jadikan dia teman karena gue bisa apalangan bener banget lagi bener-bener kalo gue mungkin kalo lo bisa sih kalo gue bisa gitu karena menurut gue tuh mindsetnya tuh iya oke oke setiap orang pernah melakukan kesalahan baik itu dari diri lo ataupun juga dari pasangan lo jadi lo harus bisa memaafkan diri lo dan juga harus bisa memaafkan orang lain gitu loh kan karena kalo seandainya lo bergulat dengan hal yang lo benci terus-terusan dan sebagainya gak bakal selesai gak bakal tau nih akhirnya tuh kemana sih susah iya waktu kalo menurut saya itu memang butuh waktu tapi coba dirubah mindsetnya untuk yaudahlah plus jadikan dia teman untuk lo tuh yaudah aja gitu kayak lo gak pernah merasa awkward selama lo bisa jadi iya selama 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 bisa ya selama bisa ya tapi itu mindsetnya coba dirubah bukan oke dia itu adalah mantan gue dia pernah nyakitin hati gue tapi kayak yaudahlah kayak teman aja teman kan lo gak pernah kan mantan teman gue ya kadang-kadang ada tapi kita tetep aja kan kayak mantan teman at the end and bareng lagi main lagi yaudah berapa banyak sih pegas anak-anak yang lo kerjain? yaa cukup lah sih buat uang jajan satu semester tapi semuanya ngutang mereka pasti ada aja alasannya kuncinya tuh satu berani terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia terima kasih 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 terima kasih